Welcome back with Koko Luffy lagi, kita main game Summon Hour Chronicle lagi saya guys ya dan hari ini akhirnya akun aku bisa capai power 300 ribu ya guys ya jadi walaupun kita F2P, gak top up dan gak main di server Korea maupun server UN kita tetap bisa capai CP 300 ribu guys walaupun ya istilahnya tertari-tari lah ya waktu awal-awal main ya tapi perlahan-lahan kita udah bisa menyusul guys ya jadi untuk 300 ribu ini kita udah bisa memulai fokus untuk PVP battle ya guys ya maupun di arena atau di raid ya guys ya jadi di brawl arena maupun di charge arena, aku bakal fokus disini sih untuk coba mengejar ketertinggalan aku guys nah kalau untuk monsternya sendiri guys untuk Bastet sendiri itu hero dengan power terbesar aku guys jadi event Bastet udah selesai dan aku udah ready banget untuk ini ya woken kelimanya guys cuman ya break of life nya kurang banyak ya guys ya kalau untuk naomi sih udah mentok guys wokennya guys skillnya juga udah mentok sedangkan untuk Chloe nya aku nih ini kurang sih kurang 10 ya guys ya bisa woken 14 tapi kelima 14 nya kurang 10 guys kaya gitu guys di of life masih kurang jadi sebenernya masih bisa diatas 300.000 guys next target kita mau coba capai power 400.000 ya guys ya kita coba fokus untuk kembangan hero-hero B5 kita guys misalnya kayak setelah Hai Bastet eh woken maksimal 15 kan woken 15 next kita bakal coba build si karambit guys ini sih untuk ininya aku sudah lengkap sih ini udah 60 kan tinggal kurang 40 lagi nih kurang 2 dupe lagi guys kita udah bisa dapetin dia full guys terus untuk kalau setelah karambit mungkin nanti aku bakal fokus nge-build tanker karena aku enggak ada hero yang tebal banget serakan ini aku bakal nge-build dia sih kalau ini makan satu dupe pun belum ada guys jadi B5 kita bakal complete ya kalau misalnya kita punya si karambit Bastet sama si Rakan guys si Anavel juga bakal habis Rakan mungkin next Anavel ya guys ya bakal kita fokusin Oke untuk planning kedepannya sih kurang lebih kayak gitu kemudian untuk profession sendiri itu blacksmith nya udah mentok ya guys ya udah mentok maksimal level 7 mungkin akhirnya bakal nyusul dan cooking bakal kita kebut 2-3 hari ini supaya bisa cepat kelar ya guys ya Hai dan untuk hari ini Hai enggak ada event-event baru lagi sih guys mungkin di awal ini kali ya di awal bulan kali baru ada event-event baru guys Oke kita mau coba untuk arena sebentar guys kita mau lihat dulu Hai arena-arena Hai kawai 3w Hai tinggi sekali ya Hai cari gampang-gampang aja guys ngapain kita cari susu saya ya kan Hai dia punya anak Elvis Hai Naomi dan Chloe Hai udah Hai ini aja kali guys ya Hai yang ini Ayo kita bakal coba Oh ini pasti kita harus hajar sini nya dulu sih si naomi nya dulu sih karena naomi nya pasti nyerang aku guys Hai maunya itu dia pasti nyerang aku Hai wipennya kita ganti dulu guys Hai karena dia Hai itu kita ganti ke api Hai oke kita langsung gaskan aja Hai semoga menang ya guys ya semoga bisa menang guys Hai aku memang targetnya sih Hai 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 mati nauminya nauminya mati nice nauminya mudah ya guys ya tinggal nih tebal banget nih anjir heropan itu monster apa itu guys tebal banget loh dan oh kita harus bunuh si ininya dulu guys kita bantai dulu guys kita juga punya dong aduh alpin fishnya kabur kemana sih alpin fish kita bantai LP fishnya guys ya oke sudah 60 berkurang darahnya oke darahnya sudah berkurang guys kalau bikin fishnya mati sih aman guys dan ya di healnya tebal banget guys waduh 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 pikir lagi guys mati kau open fish anjir ada invisible nya guys oh enggak kelar guys alot banget ya ada lu pikir sih kayaknya aduh guys gila sih ya tebal banget co sebenarnya bisa menang sih waktunya habis guys oke guys untuk videonya mungkin cukup cukup sampai disitu dulu nanti kita bakal push sampai CP kita 400 ribu guys ya see you in video guys bye bye